Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kalian tahu gak sih siapa yang menciptakan binatang itu? Alhamdulillah, pintar sekali adik-adik Nah, binatang dan semua makhluk yang ada di bumi ini Diciptakan oleh Allah SWT Nah, apakah adik-adik sudah pada tahu apa itu binatang ternak? Kalau belum tahu, kali ini kakak akan kasih tahu tentang binatang ternak Binatang ternak adalah binatang yang dipelihara dan dikembangkan oleh manusia untuk diambil manfaatnya Seperti diambil kulitnya, diambil telurnya, diambil dagingnya, dan lain-lain sebagainya Apakah kalian sudah pada siap belajarnya? Kalau sudah pada siap, mari kita ke pertenakan Let's go! Nah, kakak sudah di pertenakan hewan Ini semua adalah hewan-hewan ternak Nah, banyak sekali ya macam-macam hewan ternak Kali ini kakak akan mengajak adik-adik semua Menyebutkan satu-satu hewan yang ada di pertenakan ini Dan sebutkan manfaatnya Sudah pada siap kan? Mari kita mulai Nah, hewan yang pertama ini ada hewan ayam A-Y-A-N Nah, suara ayam itu gimana sih adik-adik? Nah, itu adalah suara ayam Ayam bisa dimanfaatkan yaitu dagingnya Daging ayam bisa digoreng jadi ayam goreng Bisa dibuat sate Dan yang kedua ada telur ayam Nah, telur ayam ini dimanfaatkan untuk teman nasi kita Yaitu telur ceplok, telur dadak, dan telur bali Dan juga bisa dibuat kue bolu Dan ada juga bulu ayam Nah, bulu ayam memiliki manfaat untuk kemucing Kemucing itu apa sih kak? Kemucing itu alat untuk membersihkan debu Hewan yang kedua ini adalah hewan sapi Sapi S-A-P-I Hewan sapi ini suaranya gimana sih adik-adik? Nah, itu adalah suara hewan sapi Lalu, sapi bisa diambil manfaatnya Seperti diambil dagingnya Daging sapi bisa dibuat rendang dan makanan lain-lainnya Lalu, ada susu Susu ini bisa dibuat keju, yoghurt, dan lain-lain Dan ada juga kulit sapi Kulit sapi ini bisa dibuat kerupuk Kalau di Jawa Timur, itu namanya kerupuk ramba Lalu, yang ketiga ada domba D-O-M-D-A Domba Nah, domba ini suaranya gimana sih adik-adik? Nah, itu adalah suara domba Nah, domba ini diambil manfaatnya seperti dagingnya Daging domba bisa dibuat kule Bisa dibuat sate Dan makanan lain-lainnya Lalu, ada juga kulitnya Kulit domba bisa dibuat jaket lho Dan ada juga susu Susu domba ternyata juga bisa dikonsumsi Kita udah berjelajah ke peternakan binatang Kali ini, kakak mau tanya nih kepada adik-adik Ini ada binatang sapi dan flamingo Manakah yang termasuk hewan ternak? Nah, benar Sapi adalah hewan ternak Udah selesai nih belajarnya Semoga bermanfaat ya Apa yang kakak sampaikan Sampai berjumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you